Kupanur Lampung, Arinal Junaidi, marah menyikapi pernyataan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait pelarangan menggelar pembelajaran tatap muka untuk wilayah level 4 penyebaran COVID-19. Dengan nada marah dan tinggi, Arinal menantang Mendikbud Ristek saat bertemu awak media selasa siang di rumah sakit ibu dan anak Beleza, Bandar Lampung. Sebelumnya, dalam keterangan Nadiem di beberapa media, Menteri Pendidikan tidak pernah melarang untuk wilayah yang sudah dinyatakan masuk status PPKM level 3 menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Bahkan Nadiem meminta kepada DPR RI untuk melakukan teguran kepada Pemda yang masih melarang kegiatan PTM meski telah masuk status PPKM level 3. Persoalannya, baru dua hari yang lalu kita, 14 kabupaten, selesai zona merah. Nenek mau yang dari mana bawahnya di kabupaten dan tidak mulai sekolah? Sampaikan salam saya kepada Nadiem. Kalau kamu berani, saya tantang dia. Gitu saja. Sudah nggak usah banyak, Nenek. Anak kemarin, wok, sudah banyak-banyak. Dalam keterangan Nadiem, ada 12 wilayah di mana pemerintah daerah masih melarang kegiatan PTM untuk dilaksanakan. Kedua belas wilayah, yakni Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kota Serang, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang, serta Kabupaten Mesuji. Randy Mahardika melaporkan.